Bilang angin gak punya KTP segala, haduh nih Beredar sebuah video yang berisi rekaman suara diduga Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh dan Jawabres Anis Vaswedan Dalam rekaman itu terdengar Paloh tengah memarahi Anis Terlihat beredarnya rekaman suara itu pihak Nasdem langsung memberikan klarifikasi Dalam rekaman itu suara diduga Surya Paloh memprotes hasil survei Anis yang selalu rendah Hal itu menyebabkan pihak partai maupun koalisi kebingungan Selain itu disinggung pula soal pernyataan Anis soal angin tak punya KTP hingga janji-janji Caimin Disebutkan jika kesalahan Anis di masa lalu sangat banyak Suara diduga Anis lambas menjawab jika dirinya sudah semaksimal mungkin untuk mengambil perhatian masyarakat Nasdem melalui akun Instagram at official Nasdem langsung merespon rekaman suara yang beredar itu Dijelaskan rekaman suara antara Paloh dan Anis yang beredar adalah palsu Mereka menegaskan tindakan itu sebagai fitnah yang sangat keji Nasdem lantas mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap informasi hoax Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia